Awam Bawa Komuni Sakrilegi Shalom Alaikum Katekesi ini saya tujukan kepada 5 kelombok orang sebagai berikut Pertama, umat katolik pada umumnya, ritus manapun Yang kedua, umat katolik Roma yang mencintai dan atau menggiatkan misa latin tradisional alias misa forma ekstraordinaria Yang ketiga, umat katolik yang terkontaminasi gagasan segelintir umat yang sok tradisional namun menjerumuskan Keempat, umat katolik yang sok tradisional tetapi gegabah Kelima, siapa saja yang ingin tahu duduk perkara ini Saudara-saudari, akhir-akhir ini disementara kalangan umat katolik ritus latin alias umat katolik Roma ada pandangan demikian Umat awam alias laici yang membawa atau memegang komuni itu melakukan sakrilegi Apa landasan dari pandangan itu? Menurut gerombolan pendukung, hosti suci hanya boleh dipegang oleh kaum tertabis atau hirarki alias klerici Jadi, menurut segelintir umat itu telah terjadi sakrilegi besar-besaran di dalam gereja katolik masa kini Benarkah demikian? Mari terus ikuti dengan sikap seorang murid yang mau mendengarkan sang maha guru Melalui suara gerejanya sebagai mater et magistra, bunda, dan guru Hal pertama yang perlu kita bahas sekarang adalah MFO dan MFA Hal pertama yang perlu Anda ketahui adalah gereja katolik ritus latin memiliki dua bentuk atau forma untuk kurban misah Pertama, misa forma ordinaria, MFO Yang kedua, misa forma ekstraordinaria, MFA MFO kadang disebut novus ordo MFA kadang dinamai misa latin tridentin Ada beberapa perbedaan tradisi liturgis diantara kedua forma Perbedaan itu tidak untuk dipertentangkan tetapi untuk memperkaya khasanah liturgi gereja katolik Lagi pula, tradisi liturgis pada MFA tak boleh begitu saja diterapkan pada MFO Begitu pula sebaliknya tidak bisa MFO kepada MFA Contoh perbedaan itu adalah salah satunya cara sambut komuni Saudara-saudara, cara sambut komuni dalam MFA adalah berlutut dan dengan lidah Pelayan komuni dalam MFA hanya kaum tertahbis saja Jadi pelayan komuni dari golongan awam tak punya tempat dalam MFA Pelayan komuni dalam MFA hanya tiga golongan ini Pertama uskup, kedua presbiter, ketiga diakon, titik Memang begitulah adat liturgis MFA Saya tahu persis Karena saya seorang presbiter atau imam yang rutin merayakan MFA Dalam hal itu, saudara-saudari, MFO berbeda Dalam MFO, umat diperkenankan menyambut komuni dengan dua cara Pertama, berlutut dan dengan lidah Kedua, berdiri dan dengan tangan Pelayan komuni dari kalangan awam juga dikenal di dalam MFO Beda bukan? Antara MFE dan MFO Dalam kaitan itu, dua perbedaan antara MFE dan MFO patut dicatat Pertama, cara sambut komuni Kedua, pelayan komuni Sekarang kita bahas yang pertama, cara sambut komuni Gereja Katolik mengizinkan dua cara sambut komuni Itu jelas tertera dalam Pedoman Umum Misale Romawi PUMR nomor 160 Gereja menyajikan dua cara Pertama, berlutut Yang kedua, berdiri Keduanya sah dan valid Keduanya licit dan valid Sah dan layak Maka sambut komuni dengan berlutut Selalu diperkenankan Baik di dalam MFE maupun di dalam MFO Sementara itu, cara berdiri diizinkan hanya dalam MFO saja Sekarang yang kedua kita bahas Pelayan komuni Ada problem yang tidak ringan menyangkut soal pelayan komuni dalam MFO Catat ya Sekarang kita bicara MFO loh ya Bisa forma ordinaria Catat baik-baik Konteksnya sekarang kita bicara MFO Segelintir orang Katolik rupa-rupanya menolak sambut tubuh Kristus Atau sambut komuni dari pelayan non-tertahabis Dari pelayan awam Yang di Indonesia umumnya disebut dengan nama prodiakon Atau asisten imam Apakah tindakan seperti itu tepat? Ditingjau dari hukum liturgi MFO itu tidak tepat Sebaiknya tidak dilakukan Namun tindakan macam itu adalah hak setiap umat beriman Penghayatan pribadi seperti itu boleh-boleh saja Sebab Anda manusia bebas Namun ingat Iman Katolik bukan melulu urusan privat Bukan melulu urusan pribadi Iman Katolik punya segi yang namanya Segi eklesial dan segi komunal Bukan hanya privat Nah persoalan muncul ketika seseorang memiliki dan menyebarkan paham Bahwa hosti suci atau komuni yang dibawa Dan atau diterimakan oleh umat awam Yaitu non-tertahabis adalah tercemar Dengan kata lain terjadi sakrilegi di sana Paham itu berbahaya Karena asbun Asal bunyi Ingat ya Kita sedang berbicara mengenai MFO Paham seperti itu asbun Tidak sesuai dengan ajaran bunda gereja guru iman kita Ayo Sekarang kita teliti lebih dalam Libatkan hati seorang murid Yaitu hati yang terbuka menerima ajaran gereja Dalam hal ini Ajaran gereja melalui dokumen-dokumen gerejawi Pertama saya kutip PUMR nomor 191 PUMR nomor 191 menyatakan Akolid diizinkan membantu imam melayani komuni untuk umat Akolid jelas bukan orang tertahbis Selanjutnya PUMR nomor 162 menyebut adanya Pelayan komuni tak lazim Pelayan komuni ekstraordinaria Yaitu nomor 1 Akolid Nomor 2 Umat yang sudah dilantik secara liturgis Di Indonesia umumnya dinamai prodiakon atau asisten imam Perhatikan bahwa Baik akolid maupun prodiakon Sama-sama bukan tertahbis Sama-sama bukan klerici Bahkan kalimat terakhir dalam PUMR nomor 162 menyatakan Kalau tidak ada akolid Kalau tidak ada prodiakon Maka siapapun Saya beri tanda petik Maka siapapun dari umat dapat membantu pelayanan komuni Siapapun tanda petik Dari kalangan umat katolik itu bisa membantu pelayanan komuni Ketika imam menunjuk untuk itu Secara khusus PUMR memberi catatan dalam keadaan darurat Sudara-sudari PUMR itu dokumen gerejawi Dibuat dan diajarkan oleh bunda gereja Di dalamnya gereja katolik menyatakan bahwa dalam situasi dan kondisi tertentu Kaum awam diizinkan membantu pelayanan komuni Jelas tertera Dengan demikian Hosti suci tidak tercemar oleh siapa pelayannya Tidak ada sakri lagi Selanjutnya kita membahas mengenai MFO dan MFE yang sering dicampur adukan Maka jangan campur adukan MFO dan MFE Sudara-sudari paham aneh-aneh yang tadi telah saya bahas Mungkin saya katakan mungkin terjadi karena orang mencampur adukan MFO dan MFE Please mohon jangan lakukan itu Hormati adat liturgis masing-masing Mencampur adukan keduanya hanya akan berakibat fatal dan salah nalar Kalau salah nalar salah menilai Kalau salah menilai salah berbuat Fatal kan? Maka bagian terakhir saya menyampaikan dua buah renungan Pertama Kalau kau menilai hosti suci atau komuni Yang dibawa dan atau diterimakan oleh pelayan awam adalah tercemar Dengan kata lain telah terjadi sakri lagi Maka engkau merasa diri melebihi bunda gereja Dalam hal menentukan mana yang boleh dan mana yang tidak Bahkan engkau sedang menghakimi bunda gereja Engkau mengangkat dirimu sendiri jadi hakim atas gereja Kristus Siapa kau ini? Sehingga menjadi hakim atas gereja Kristus Siapa kita? Sehingga menghakimi gereja Tuhan Saranku Tundukkan dirimu di bawah petunjuk gereja Tuhan Bukan di bawah pikiranmu sendiri dan gagasan-gagasanmu sendiri Hal kedua ini tambahan Menilai bahwa hosti suci atau komuni tercemar Karena pelayannya adalah non tertahbis alias kaum awam Sungguh pandangan yang tidak katolik Loh kenapa begitu Romo? Karena gereja mengajarkan dalam teologinya Bahwa sakramen terjadi ex operae operato dan ex operae operantis Simpelnya dalam contoh yang ekstrim demikian Ini contoh ekstrim ya Andekata imam yang mengorbankan misa adalah orang yang berdosa mortal Berdosa berat Hosti suci atau komuni dalam misa itu tidak tercemar sama sekali Tapi ini saya beri catatan Nanti jangan-jangan dikutip lalu diserangkan kepada saya Catatannya begini Tentu ini bukan ajakan untuk merayakan misa asal-asalan Untuk merayakan misa tanpa kelayakan Bukan, bukan itu poinnya Poinnya adalah Komuni suci, hosti suci tidak tercemar oleh keadaan situasi kondisi pelayannya Itu poinnya Jangan diputarbalikan nanti faktanya Saudara-saudari renungkan dua hal di atas Tidak ada hosti suci atau komunis suci tercemar oleh siapa pelayannya Kalau engkau karena penghayatan pribadi hanya terima dari kaum tertahabis Itu hakmu Bebas kamu Namun coba timbang-timbang lagi Ajaran gereja Seperti yang sudah ku sampaikan dari awal tadi Dan terutama gagasan yang keliru Harus engkau eliminasi Dari jiwamu Kita sebagai orang katolik perlu sentire kum eklesia Merasa seperti gereja merasa Tunduk pada ajaran bunda gereja Shalom Alaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!